Intro Penangkapan ini berawal dari adanya kecurigaan anggota Satnarkoba pada salah satu truk pengangkut bahan makanan. Saat digeloda, petugas menemukan 44 plastik berisikan minuman keras jadi sopi dengan total 220 liter yang disebunyikan bersama bahan makanan. Pelaku yang berinisial WT kemudian digiring di Mapul Resorongkota untuk dimitai keterangan lebih lanjut. Atas perbuatannya, pelaku dikenakan pasal berlapis dengan ancaman hukuman 15 tahun dan 2 tahun penjara. Mengingat dampak dari peredaran mirah sangat meresahkan masyarakat, Jelang Pilkada Satuan Narkoba Pulau Resorongkota akan lebih gencar menggelar rahasia terhadap peredaran minuman keras ilegal, khususnya minuman keras jenis rumahan. Pada kegiatan hari ini, ketemu di dalam Pilkada tahun 2020, Pulau Resorongkota akan terus melaksanakan rahasia terhadap minuman keras ilegal, khususnya minuman keras jenis rumahan atau minuman lokal yang beredar di kota Sorongk yang dikirim ataupun yang diproduksi secara langsung oleh orang-orang atau oknum.